Intro Ada account yang mengatasnamakan Anak Langit, Anak Langit Official, itu nge-DM saya, kirim pesen ke saya di Instagram. Dia bilang, Kak aku mau endorse, endorse apa, endorse panel, oke sekian ya, oke kak. Sekarang kakak masuk dulu ke panel aku ya, panelnya mendaparendorse.tk gitu. Kakak klik disitu, nanti kakak ikutin aja, aku ikutin kan, aku ikutin terus udah gitu disitu diminta masukkan password Instagram. Aku bilang, ini benarnya masukin password ini, dia bilang, yaudah kak masukin aja, gak apa-apa kok aman, disitu kakak klik aja, 100, 100 apa, 100, 100. Pokoknya dia, aku ngikutin deh cara dia ya, ngikutin yang dia omongin. Terus, kalau udah kelar kak, udah sukses, kakak kasih ya buktinya ke aku, nanti aku langsung transfer kakak, uang endorse-nya. Oh oke, aku bilang gitu ya, setelah itu aku bilang, tapi ini aman ya, aman kok kak, itu kan langsung ke panelnya langsung. Dia bilang demi Tuhan, dia bilang demi Tuhan, yaudah aku yakin dong dia udah bilang demi Tuhan kan, yaudah aku klik, terus setelah aku klik, buktinya aku kasih ke dia, terus tiba-tiba Instagram aku langsung hilang. Langsung hilang Instagram aku. Dan besoknya, besoknya temen aku, Ratu Meta, itu tau-tau whatsapp aku yang, apaan sih ini, gue gak ngerti. Kenapa yang gitu, ini yang lu nge-DM gue di Instagram, ini apaan, lu ngajak bisnis apa, gue gak ngerti. Eh, hawas hati-hati, itu bukan aku, aku bilang gitu. Jadi, dia ngajak temen-temen aku, ada yang lapor ke aku sih, ada Nita Thalia, ada Ratu Meta, dan banyak lagi yang lain. Dia mengajak bisnis untuk mengklik mendapar endorse itu. Dan itu, nanti kalau dia udah klik, akonnya Instagramnya mereka akan hilang gitu loh. Pagi-pagi juga, kemarin lusa pagi-pagi, ada telpon ke aku, Kak, ini aku, Instagram aku hilang gitu. Aku di DM, di DM akon Instagram kakak. Dia bilang gitu loh, aku gak merasa nge-DM dia kan.